hai 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 ngejumbo ane saiki, mba an avoir sisi jajum sehari ngejiki salah ngaram Sampai dulu mau ngasih sing tenang, cinsal amat gitu Akhirnya saya milih, saya siap jadi moderator saya kok mau dibandingkan sama Gus Bahak, sorry bukan level saya bukan level saya saya siap jadi moderator saya kalau dibandingkan sama Gus Bahak itu sama saja kamu membandingkan Bainas Sama Wassumurissad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du koro kiai ngangkawla muli agen bahkiai Agus Ali Masyuri bahkiai Azim bahkiai solehayat koro kiai ngangkawla muli agen koro gawakis Gus Bahak, Gus Alam, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Kholil koro kiai ngangkawla muli agen Allah subhanahu wa ta'ala hadus awal ini ku ngeten awal ini ku kemarin itu ketika rapat kita ini wayo-oyoan siapa yang jadi pembandingnya Gus Bahak dan siapa yang jadi moderatornya Gus Bahak pokoknya tetap pematerinya itu harus dua satu pembanding, satu pemateri ini karena Gus Kausar waktu rapat kemarin gak ikut akhirnya saya milih saya siap jadi moderator saya kok mau dibandingkan sama Gus Bahak sorry bukan level saya bukan level saya saya siap jadi moderator saya kalau dibandingkan sama Gus Bahak itu sama saja kamu membandingkan Bainas sama was sumurisat kamu sama saja membandingkan antara langit sama sumurisat jadi akhirnya kemarin keputusan rapat saya berhasil memegang tongkat moderator dan pembandingnya Gus Bahak ini adalah Gus Kausar dan acara ini aneh moderatornya ditaruh di tengah pematerinya yang pertama sudah paring dawuh Gus Kausar jadi nanti nyenengan kalau ada pertanyaan kepada Gus Kausar Monggo setelah itu nanti setelah saya nanti Gus Bahak jadi saya posisi moderator dan Alhamdulillah ketika kemarin rapat saya berhasil menentukan diri sebagai moderator salah idewi Gus Kausar membuatnya hadir ketika rapat dan ini memang cepat-cepatan kemarin ketika rapat itu cepat-cepatan saya bilang kepada Mas Dosi saya harus moderator bukan bandingan saya itu Gus Bahak sorry sehingga saya ini tugasnya untuk menghidupkan acara ini sedangkan Gus Kausar nanti yang insya Allah akan dihisap oleh Gus Bahak saya jadi teringat tepuk tangan untuk Gus Kausar gak apa-apa saya jadi teringat di dalam kitab Yakutun Nafis syarah Yakutun Nafis itu ada ada satu ada satu cerita yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad Umar Asyatiri Habib Ahmad bin Umar Asyatiri ini diperintah oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri Abib Abdullah Asyatiri Romoni pun Al-Habib Salim Asyatiri Al-Habib Hasan Asyatiri beliau nulis kitab Yakutun Nafis kitab ini disarahi oleh putra beliau yang bernama Muhammad bin Ahmad Asyatiri disitu beliau menceritakan ada seorang seorang sayyid ini punya dua amat suatu ketika dua amat itu diajak tidur bersama amat saya tidak akan menjelaskan amat itu apa dan apa yang dilakukan oleh sayyid dengan kedua amat itu tapi yang jelas ini bukan kasus milkul yamin yang ada di Jogja lain ini dua amat betul-betul difungsikan oleh seorang sayyid tadi itu ketika dua amat itu sudah tidur di samping kanan kiri si sayyid amat yang sebelah kanan itu berusaha menghidupkan apa yang sebelumnya itu masih tidur enggak usaha saya sebut setelah yang mati sebelumnya itu hidup amat yang satunya yang sebelah kiri itu langsung naik ke atas dan menikmati yang sudah hidup tadi itu akhirnya kedua amat itu berdebat kamu kurang ajar kok sudah bisa memakai padahal saya yang menghidupkan di dalam bab ihya ulmawat barang siapa yang menghidupkan bumi yang masih mati maka dia berhak untuk SHM berhak untuk punya surat hak milik amat yang kedua bilang enggak bisa di dalam babus soed kalau kita sedang berburu siapapun yang berburu tapi kalau dia yang mengenai sasarannya maka dia yang menikmati nah ini kedua amat berdebat yang satu dengan hujah ihya ulmawat yang satu dengan hujah babus soed dua-duanya kemudian eker-ekeran dan alhamdulillah si sayid paham dengan bahasa fikih paham dengan pembahasan fikih Alhamdulillah kedua amat tersebut kemudian dibebaskan dimerdekakan oleh si sayid nasib saya dengan geskausar sama saya yang ihya ulmawat beliau yang soed saya yang menghidupkan beliau nanti yang menikmati gusbah semoga gusbah bisa memerdekakan kita berdua jadi awal saya dijadikan sebagai pendamp apa namanya dijadikan sebagai pembanding moh-moh tenang mojo sampai jadi pembanding pendamping saya gelem kalau membanding membandingi orang yang alim itu gak ada dasarnya tapi kalau mendampingi orang yang alim itu ada dasarnya jadi kayak guskausar ini nanti hisapnya lebih berat bila dibandingkan dengan saya karena beliau memposisikan diri sebagai pembanding saya pendamping kalau pendamping berarti dapat ganjaran karena mendampingi gusbah jelas mujalashah ma'al ulama ini jelas ayu jula sa'una khair ya rasulullah jalsah yang bagaimana yang bagus ya rasulullah dijawab yang pertama jalsah yang bagus mandakarokumullah ru'yatuhu kamu kalau melihat orang itu terus ingat kepada Allah kamu berarti dalam jalsah yang bagus nah pancangan lihat gusbah akan langsung ingat kepada Allah minimal kerentek menjeruwati kok yuwe enek makhluk yang yang kedua dawuhnya rasulullah manzada fi ilmukum fi ilmikum mantikuhu jadi ngurung ngomongannya gusbah mesti tambah ilmune apa mana gusbah itu kalau ngomong itu mesti diwola wale Masya Allah sehingga memberikan angin segar kepada kita ketika kita pada posisi yang terpepet beliau itu saya ingat ketika beliau dawuh masalah medsos yang gusgofur itu bilang kita jangan sampai menjadi objek korban medsos gusbah malah berpikir sebaliknya kata siapa kita menjadi victim dari medsos kita ini yang punya peranan untuk mengatur medsos jadi sebenarnya kita ini subjek bukan objek ini pemikiran gusbah selalu dipulak-balik seperti itu sampai-sampai bujo yang sering diseneni kalau bujo dibela sama gusbah ada itu di dalam youtubenya jadi laki-laki yang sering dimarahi oleh istri sebaiknya diam nikmati saja minimal pakai gili kuping itu sudah selesai semuanya itu dibela sama gusbah dan ini memang pengalaman pribadi gusbah itu yang saya herankan sesungguhnya penduduk terbanyak di surga itu wong-wong goblok ya Allah sampai wong goblok ya dibela nih karugus bah jadi memberikan angin segar kepada kita-kita yang bodoh kelak nanti di akhirat kita akan reunion di surga Allah ini saya melihat beliau ini sudah ahlul hikmah tapi bukan hikmah masalah perdukunan bukan ahlul hikmah sudah apa namanya ad-takamu'l hikmah ahlul hikmah mi al-akik wal-ma'rifah wal-khibroh jadi antara pemahaman beliau dengan ma'rifat beliau muka-muka jadi wali minimal wali murid dan juga khibroh pengalaman beliau ini sudah tampak semuanya ini intelektual yang sebenarnya ya seperti gusbahak ini jadi gak usah melihat casingnya saja yang penting pulsanya gak usah melihat casing beliau ini adalah the real intelektual person who engage in critical thinking research and apa namanya reflection about society rotok lah ini gusbahak ini jadi pemikiran kritis terus pengalaman sampai pengalaman karu bojo ya sak pirang-pirang disene ini bojo ya tetap menengwae muka-muka dikancani karusi ngoloro kaya dine imam ahmad al al-badawi beliau ini kemana-mana selalu bawa pengawal yang mutu-muto ini bawa pengawal sudah itu sebagai pengantar pendamping sekarang kita masuk pada materi inti monggo gusbahak jenengan mau ngomong apa saja monggo mau mengkonter apa yang telah didawuhkan oleh guskausar saya malah alhamdulillah silahkan saya hanya sekedar wasilah menghidupkan acara ini saja dengarkan baik-baik hp di silent kalau kentut usahakan jangan sampai bersuara usahakan jangan sampai mambu untuk kepada beliau kami persilahkan tepuk tangan tepuk tangan gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim nanti yang menghisap guskausar berapa gus 10 menit begini sebetulnya saya membela semua umat islam untuk ahli jannah karena karena saya ini ibarat marketing kalau orang kristian itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama bapak di surga jadi kampanye itu menarik sekali sementara kita sudah kiyai sudah imam mecid sudah ulama masih saja dikhawatirkan suul khotimah ini kalau kampanye ini gak imbang ini nanti saya takut kalah makanya saya bilang pokoknya semua orang mu'min itu ahlul jannah karena memang asli hadisnya seperti itu bahwa kemudian ada beberapa kiyai yang mungkin wataknya itu pesimis kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama bapak di surga jadi ini penting terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik masa kunci surga sudah dibocorkan miftahul jannah la ilah masa sudah pegang kuncinya gak jadi masuk surga itu kan aneh ya sudah masuk saja tapi gak usah minta bantuan saya masuk saja kan sudah pegang kuncinya terus ketiga kenangan terburuk saya ketika jadi Kiai itu gini saya ada beberapa guru SD datang ke saya ini agak-agak masalah besar terus boleh enggak buka ujian nasional yang masih di segel semua guru bilang gak boleh itu kriminal ada satu guru yang bikin analogi agak kacau boleh saja ujian di kuburan saja dibocorkan para Kiai gak apa-apa tapi ini kriminal perhatian kepada Kiai gak boleh memukul pemateri jadi tentu itu analogi yang salah kan marob buka kan Tuhan kamu siapa Nabi kamu Tuhan kamu siapa Nabi kamu siapa Imam kamu siapa ini kan sudah dibocorkan oleh para Kiai artinya apa nak raiso kebabasan terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan kenapa ujian nasional gak boleh tentu ini kias yang salah saya gak ngajari seperti itu tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga kunci jawaban sudah dikasih kunci pintu masuk sudah dikasih kok sampai gak masuk ini kebabasan paling salah gurunya jadi ini kenapa saya sering cerita orang mu'min semuanya itu min ahlil jana itu saya jamin sama gak usah takut su'ul khotima gak usah takut berlebihan seperti itu karena setahu saya setidaknya saya mewakili ulama zaman ini rata-rata guru kita ini bermadab sadili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah diantara ini yang boleh saya ngomong serius supaya tadi kan buyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Kauser saya tahu kenapa mereka buyon kalau ngomong serius takut kalah sama saya karena saya ini sudah terkenal pemikir serius jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan satu kecerdasan jadi itu itu bukti beliau-beliau ini cerdas saya berpikir begini ini madab sadili kita semua tentu sadili karena kita semua ngaji kitab hikam kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi Abul Abbas Al-Mursi menurutnya Abul Hassan saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya mengajar di sarang saya ajarkan kilali kata Abul Hassan saya pernah dapat hatif dapat semacam ilham apa makna min syarril waswasil khonnas itu kata beliau dijawab oleh hatif itu hatif itu gak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu apa yang dihidupkan itu gak perlu dijelaskan kata hatif tadi jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif dilupakan bahwa anda punya sisi-sisi yang positif misalnya seperti ini mungkin secara fekih tadi bancer-bancer tegas wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini tapi kenapa gesali bilang ya sudah gini gak apa-apa sebetulnya ada ruksoh ruksoh itu karena ini di depan umum yang paling pantangan nabi itu layakluwana rojulun bimroatin ini ada yang menjaminnya malah khawatir saya disini dipisah tapi setelah berduaan gak bisa jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya layakluwana rojulun bimroatin begitu juga ketika kita dosa misalnya kita dosa orang Islam setiap dosa itu pasti ingat ingat salahnya atau kemudian istighfar dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan itu kata semua ulama karena sayiah itu bernilai satu kebaikan bernilai apa sepuluh itu masih surplus berapa sembilan jadi itu cara berpikir Afus Hasan Asadili kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul misalnya begini kamu berpikir setak rewangi dadikiai sujud rukok ternyata aku tetap lebun rokok guna neopo itu menurut saya kan gak punya akal sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah normalnya seorang hamba itu ya sujud kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga terus logika kamu dibalik gunanya pas saya sujud ternyata saya masuk neraka itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci logikanya dibalik begini ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya ini bentuk kemenangan saya saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga bukan sekedar pendamping tapi penguji banyak yang profesor bukan sekedar dokter banyak yang profesor jadi ini dokter begini saya pernah ditanya sama seorang dosen Gus saya ini ngaji hadis banyak tapi ada yang saya tidak paham yaitu ada kalimat meskipun pernah zina pernah maling ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan terus saya bilang oh makna hadis itu seperti ini jadi kebenaran absolut kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang saya berkali-kali memberi contoh orang yang ditangkap KPK akan bilang satu tambah satu dua KPK-nya juga bilang dua rivalitas dalam politik Pak Prabowo ya bilang dua Pak Jokowi juga bilang dua orang yang zaniyah yang lontepun akan bilang dua muftinya juga bilang dua ketua mu'inya juga bilang dua artinya gini kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu seperti satu titabah satu dua kamu punya musuh bilang dua kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang dua tadi tambah mama gak tahu saya terjemahnya apa tadi nah kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui dan uniknya begini saya pernah ngaji acara himah acara pondok sarang di temak kalau kamu bilang satu titabah satu menjadi dua untuk mengatakan dua itu kamu butuh hadiah enggak mereka semua jawab enggak kita semua saja mengatakan tembok itu putih kenapa karena memang putih kita mengatakan satu tabah satu dua karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah dapat penggurmatan kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu iya karena kan imannya lebih bagus dalam hadis kutsi Allah ini yang dibeli orang-orang soleh dalam hadis kutsi kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditoati apa kalau kamu tidak saya kasih uang satu juta terus bilang satu tabah satu sebelas enggak kan tetap bilang berapa dua kalau kebenaran absolut yang satu tabah satu kamu bilang dua meskipun tanpa mendapat hadiah kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga itu kan serai ikhlas belas makanya saya terus mengajarkan ikhlas ikhlas itu bisa dilatih dengan akal dengan pikiran bil ilmi lah harus dilatih nah disini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina sama seperti satu tabah satu dua sah diucapkan siapa saja sah dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas ini penting saya utarakan sehingga setelah ada firkoh-firkoh takfiri yang mengatakan orang megang keris itu sirik kekuburan sirik ini ini sirik itu salah besar salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mu'min sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris kayak apa ini tidak mengganggu tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa? keris kalau orang membawa keris menjadi sirik karena percaya sama makhluk orang misalnya kejawen kalau gak bawa keris gak nyaman orang kota itu kalau gak bawa ATM juga gak nyaman itu gak dihukumi sirik kamu pergi lupa bawa HP nyaman gak? kenapa gak dihukumi sirik leher jadi ini logika-logika jadi makanya ini Gus Reza boleh ngertik saya saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cang kemelek karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu gak pantas karena Nabi Ahsanan Nasih tapi saya siap tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah salallahu alaihi masalah pernah ada diskusi di Jakarta ini kisah nyata apa dalilnya setelah sholat salaman mana hadisnya itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah musufahai akhirnya mau gak mau dijawab pakai cangke melek boleh gak kamu setelah salam nyalain HP yang off boleh boleh gak ke kamar mandi boleh oh berarti kencing boleh nyalain HP boleh yang gak boleh itu ingat Allah karena mereka mengkritik wiridan mengkritik salah salaman akhirnya mikir deh ada gak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP gak ada kan tapi mereka nyalain HP gak hambatan tapi untuk salaman masalah kan ke kamar mandi boleh tapi untuk wiridan gak boleh akhirnya mereka sadar pertama-lama dibisi gini yang kelompok itu kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat ingatnya HP-nya sehingga orang wiridan kamu kritik orang nyalain HP gak kamu kritik itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhan itu gerakan cangke melek tapi jadikan orang sadar jadi ini penting jadi kalau kamu gak bisa ambil agama dengan jalan yang lurus karena gak bakat gitu gak apa-apa pakai cangke melek tadi karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau soal sanat saya punya sekian sanat tentang itu tapi gak usah kamu ikuti ada orang tanya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan gak? ya panasan lo kan setan dari abing ngapain harus panasan kan materinya sama Pak Kiai tadi gak kesulitan dia ngambil pasir disawurroh di wajahnya wah sakit Kiai kamu kan dari tanah kena tanah kok jadi itu ada sekian artinya gini ya kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangke melek itu aja tapi tentu kan gerakan ini gak mungkin dinisbatkan kepada para nabi tapi saya pastikan meskipun gak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangke melek tadi tapi secara semangat itu sama saya punya sekian contoh benar gusir-gusir tadi gusir saya saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sanat itu pasang ngawur pun masih punya apa nabi ibrahim itu ketika faja'alahum juzhatan illa kabiralahum itu si berhala paling besar dikasih kapak ketika mereka geger ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil kata mereka sami'na fatayyathkuruhum yuqalulahu ibrahim ya kira-kira ibrahim lagi terus ibrahim didatangkan siapa yang melakukan ini semua ini jawaban nabi ibrahim balfa'alahu kabiruhum hadha ya tanya yang bawa pedal saya kan enggak bawa terus kata-kata orang-orang otak kamu itu di mana masa berhala disuruh nanya kan enggak bisa ngomong ibrahim kebalikan uffillakum walimata'abuduna min dunilah lalu otak kamu di mana sudah tahu enggak bisa ngomong kok disembah gitu itu ada kata uffin uffin tuh kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak janjok gitu ya kita kira-kira seperti itu jadi sekarang dalile janjok apa pusat janjok itu dari dak su dak tinggalkanlah suan perkara sing ele jadi mulai dulu mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar karena memang enggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu enggak mungkin dan ini penting saya utarakan kalau nanti enggak mungkin dinisbatkan kepada rosul karena nabi adalah asana nasi khulka wa kuluka kita yang ambil alih saja Gus Reza, saya, Gus Kaustani corotan kemelek kan pantas luas selain bakat ya sudah natural karena memang itu cara cara kita menjelaskan kebenaran seolah lagi itu cara kita menjelaskan apa kebenaran mau enggak mau saya pernah ditanya sama seseorang Gus beberapa nabi itu kan poligami poligami itu bukti hipersek karena yang tanya itu orang nasionalis yang enggak pati senang islam terus tak balik tanya perempuan itu makhluk lemah enggak? iya lemah kalau norong lama satu itu gimana? ya baik kenapa nolong dua jadi tidak baik? harusnya kalau nolong tiga tidak baik tapi saya enggak dukung poligami enggak? ini cerita saya setidaknya mereka jadi ingat saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateism dia benci islam tapi niliti islam pertanyaan kedua kenapa dalam perang itu seakan-akan nabi itu perampok hartanya orang kafir disita kemudian menjadi honi? honi mah itu kan kayak ngerampok terus saya tanya gini kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api setelah kamu ringkus itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? oh ya sasita kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi ya sama seperti itu kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius karena nanti guyanya sudah dintekno sama gue safa sama gue serius nah kenapa saya ngajar begitu rilek begitu santai? karena pikiran saya sederhana akal sehat pasti dipaksa menerima apa? kebenaran jika kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius secara tidak perlu kebenaran itu mudah diterima saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu karena saya menerahkan itu ringan orang Islam itu harus mencintai Allah ciri utama cinta itu tidak tegang rilek saya bilang begini kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah makanan kamu kira-kira itu mudah tidak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis mudah kan? apalagi kita kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun ngasih rumah satu tahun apalagi selamanya kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi air oksigen semuanya kita dikasih Allah akhirnya mereka mikir orang mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas itu disebut waladhiina amanu asad tuhubbal orang mu'min itu mudah sekali mencintai Allah caranya dilatih tadi kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar lebih besar nah karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nadhir terlalu apa kata Nabi kan bashiru walatu nabhiru ya siru walatu as siru sehingga saya bikin gerakan pokoknya semua orang mu'min pasti masuk surga nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang suul khotimah itu sifatnya kehati-hatian jangan menjadi hukum hati-hati itu tidak menjadi hukum kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan enggak hati-hati itu ya hati-hati saja tidak menjadi hukum ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanye yang sudah tadi setiap mati pasti tenang bersama Bapak di surga surga sementara kita mau kampanye kamu sholat tidak mesti diterima haji tidak mesti diterima jadi kiai tidak mesti masuk surga coba kalau kita kampanye gitu terus yang mau jadi muslim itu siapa jadi ini sudah tak perhitungkan mateng-mateng saya milih matang seperti itu ya ini saya pikir sudah ini pembandingnya supaya punya waktu saya suka sekali ini yang sesi terakhir saya akan cerita ada iklan sebentar dari ibu-ibu pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Bahak sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang pentolannya didekatkan ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet sudah apa ya sudah ahlinya disitu dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasid Al-Wasid itu karangannya Imam Wizzali Al-Wasid sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya Nahdutul Ulama gerakan para ulama jadi kalau gak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU sebenarnya sampai itu pasnya Nahdutul Umah gerakan umat tapi kan sudah jadi partai politik Nahdutul Umah karena yang katakan NU itu Nahdutul ulama gerakannya para ulama Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk pakai jidat itu dalam kitab Muharrar Ketika Imam Nawawi mentaseh kitab Muharrar namanya Minhajutolibin itu mengkritik Imam Rafi'i kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan tujuh anggota karena berdasar hadis umirtu an-asjuda ala sapati al-dumin yaitu al-jabha wal-yaden wal-rubbaten wal-kodamen yaitu jabha dua tangan dua lutut dan dua kodamen akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabu Tarjeh dan Imam Nawawi dua orang ini khilaf kan gak mungkin kita sebagai musokhehnya karena yang khilaf ini dua ulama besar satu Imam Rafi'i satu Imam siapa? Nawawi kita gak bisa yang ikuti Fatul Mu'in yang mengatakan idakta lafan nawawi war-rofi'u kudiman nawawi gak bisa karena Imam Rafi'i ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i setelah saya cek di kitab om kitab asli Mamba satu sumbernya semua mata babah Syafi'i ternyata Imam Syafi'i ngedikan hanya begini saya suka setiap orang Islam sujud itu ngelibatkan tujuh anggota karena itu aman pasti sah tapi kata beliau tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah kenapa kata Imam Syafi'i liqaulihi salallahu alaihi wasallam atau li du'aihi apa salallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajihi wasam'i wabasori Nabi ketika sujud itu hanya berdoa ya Allah sujud kepada engkau wajihi wasam'i wabasori Nabi tidak menyebut wayadi warubati wakodani sehingga saya berkali-kali bener kata saya ini pembela umat yang sujudi pitong anggota yang tak lem pantas yang sujudi batuk tetap mengikuti imam rafi'i meskipun tidak saya anjurkan tentu tidak saya anjurkan alasannya imam Syafi'i tadi Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajihi bukan diteruskan wayadi warubati wakodani sehingga fal khilaf hunabakin ala khidati kalau dalam bahasa pekih khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing tidak perlu kamu menggugurkan pendapat rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabat ini penting karena tadi seperti yang saya katakan yang sujud anggota pituh yang masuk suargo mergo pinter yang anggota baduk yang suargo mergo goblok karena aksaru aniljana albur ini ini madab saya jadi saya ingin mati islam itu baik-baik saja karena tidak mungkin kita tidak bela islam di zaman akhir tidak mungkin karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu kalau kita ngomong ikhtiat saya akan dilatih bililmi saya ini malu malunya tadi saya mengatakan satu tabah satu dua itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan dua saya mengatakan air itu dingin tidak ada yang memberi hadiah saya akan bilang kalau air itu dingin kalau api itu panas untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka ini apa-apaan kira-kira gitu roh-i surya macam apa ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya mestinya pembandingnya tapi luar biasa para milenial semuanya Masya Allah terlihat wajah-wajah surga di majelis ini walaupun yang hadir tidak semuanya milenial ada pos milenial juga disini ada yang Gus dan juga ada yang Kiai kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh kalau Kiai harus fokus tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur yang paling enak itu adalah beliau Kiai Haji Agus Ali Mazhuri enak everyone dati Kiai ya iso dati Gus ya ya iso posisinya paling enak diantara pengurus-pengurus yang lain tepuk tangan untuk beliau enggak apa-apa langsung saya buka pertanyaan yang ditanya dua orang jangan pendampingnya yang ditanya dua orang kalau enggak Gus Bahak Gus Kausar saya hitung sampai sepuluh enggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa satu sepuluh ada yang dua mawan pertanyaannya dua satu monggo yang perempuan saya ingin yang perempuan monggo ada dua silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya ingin tanyakan kepada Gus Bahak saya itu sering ngaji lewat youtube panjenengan Gus insyaallah ilmu saya tambah walaupun enggak banyak yang saya tanyakan nopo ilmu kulon ini baroka karena saya ngaji lewat youtube panjenengan saya tidak izin untuk itu hari ini saya izin panjenengan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dari panjenengan itu saget barokah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung maun Gus yang satunya yang satunya dulu oh gitu monggo itu tetap barokah dan kebaikan itu memang enggak perlu minta izin kalau kebaikan minta izin jadi repot jadi kalau dalam kita peke disebut iktifaan bil izni syari karena Sarah akan selalu memberi izin sama keba kebaikan itu udah hanya masalah youtube sampe tadi melihat wajah Gus Ali pamit dulu nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu lama-lama membaca solawat ya roswa pamit dulu membaca solawat jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil izni syari ya jelas ini ya oke terima kasih jangan lupa pulsani tuku dewe leh ngeluk youtube wifi nya juga jangan nyolong harus passwordnya izin kepada yang punya wifi baru nanti 100% baroka mbak yang belakang bisa berdiri yang mau tanya tadi ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin yaigus saya disini mau tanya selain sebagai pelajar santri saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini yang saya tanyakan bentuk dari hubul waton minal iman hubul waton disini bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya berjuang bentuk ijtihat demi keadilan berupa demonstrasi ngapunten yang saya tanyakan disini bagaimana menurut Gus apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih warahmatullahi wabarakatuh hubungan antara demonstrasi dan hubul waton minal iman oh iya hubul waton minal iman mongga Gus ini benar-benar begini kan demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa memperlihatkan makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya so ya memperlihatkan satu apa kekuatan sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel asal itu tidak merugikan orang lain tidak anarkis tidak mandarat bagi kelompok lain tentu boleh bahkan kalau kalau tidak apa menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara tapi tentu disuarakan secara-cara konstitusional dan secara baik kemarin pas demo di Jogja yang rame itu masalah rancangan itu rektornya rektor UI juga ketemu saya pamit Gus mau demo ya tapi yang baik dan sopan karena begini ya di Quran itu ada ayat walau ladhafu wahina sabatuhum biadila fasadatil ar jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol tentu kontrol itu macam-macam tapi tentu saya ulang lagi jangan anarkis jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif jadi menurut saya saya pernah ditanya Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus ya bagus berarti presidennya hebat didukung mayoritas rakyat kalau hanya 55% ya bagus presidennya biar tahu biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit nah kok bagus semua ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu jadi susahnya pasti kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang asal gak maksiat itu baik asal gak maksiat itu baik makhuyi roh rasul wa bena amro ini lah taro aisa rahuma malam yakun isman jadi demo itu bukan nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib itu biasa dalam hukum pekih rasul wa ngertikan a mahmalnya seperti ini rasul wa ngertikan b mahmalnya seperti ini karena kadang ngertikannya nabi corot dohir itu berlawanan misalnya nabi ditanya amal paling baik apa ya rasul wa nyawrutang gitu karena biasa yang kemplang mungkin yang tanya itu tapi kadang nabi jawab birul waliden kadang jawab asolat di awali wakti karena penanyanya ini beda cinta pun gak tau sholat cinta pun gak tau sholat ya ya cinta kau gak tau sholat kan gitu jadi ini penting saya utarakan karena zaman nabi itu ya ya biasa nabi misalnya ngertikan sesuatu itu terus ada juga sahabat yang yang memperlihatkan pendapatnya tapi gak niat bantah masyur itu dalam dalam tarik saya beri contoh yang masyur itu nabi pernah sholat duhur itu dua rokaat sebagian riluat mengatakan asar tapi yang yang lebih kuat itu duhur setelah dua rokaat nabi sholat itu akabiru sohabat sohabat-sohabat papan atas itu udah ada yang ngentikan karena mereka sopan semua tahu etikal setelah nabi pulang sudah dekat pintu ada sahabat yang berdiri ya rasulullah aku siroti sholatu amnasita ini sholat model kosor apa engkau lupa tapi sohabat yang gak tanya ini niatnya malah lebih agak-agak buruk baguslah kalau sholat terbaru dua berarti besok ya dua karena pakai teori nasah manso berarti hukum itu pakai yang terbaru jadi gayanya gak tanya tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga kalau istri gak mau dikumpuli tetap dipaksa nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya pasti istrinya cantik kalau jelek kan gak mungkin dipaksa ini ketularan jadi saya cara berpikir itu jadi tak pikir lucunya saja bukan mikir ketularannya sudah ketularan karena keburukan itu mudah nular akhirnya Nabi kembali lagi enggak semua itu gak terjadi tapi Nabi sebagai orang yang sangat ya sebenarnya gak boleh dibahasakan sangat demokratis sangat bijak Nabi kembali lagi ke mimbar tertanya apa betul yang dikatakan di liatin tadi kata sahabat semua betul ya Rasulullah tadi engkau sholat hanya dua rokaat Nabi kemudian takbir lagi meneruskan dua rokaat tersalah artinya kalau demontrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang didamin konstitusi ya itu kan normal rumah saja gak ada gak ada saya pernah dari Rekno Bapak itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya ada orang miskin datang ke Bapak Pak Yayi itu pas Ramadan kenapa kata Bapak Bapak saya itu teman akrabnya Gusali itu senangannya ya guyon mau meninggal aja masih guyon Bapak itu guyon kenapa sudah puasa gak makan buruh orang macul itu kan berat mau istirahat gak boleh karena buruh orang enak jadi pengsugah puasa diam di rumah terus kata Bapak saya enak penglaras jadi pengsugah itu enak posor berat kok sakit ya besok makan pecel awan rawon enggak sore sidik sate jadi yang harus ditinggalkan itu banyak enak sampean kan biasa meninggalkan itu semua semenjak itu dia oh iya nak ngono podo-podo abot jadi khasutnya pada orang kaya terus gak ada nah ini pentingnya ilmu jadi pentingnya berdamping tadi setelah diberi jelasan oh matroni ternyata podo-podo abot dia gak tahu susahnya jadi orang kaya ya sama seperti tadi ya isapuasa perjo gini-gini bujo sito elek terus dari yang bujo ini empat cantik semua abot aku karena harus tinggalkan empat empat yang cantik tadi yang bisa menghidupkan tadi itu kan juga demonstrasi akhirnya mengutarakan apa yang jadi itu saya pikir seperti itu ya ini mungkin gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk beliau kita doakan semoga beliau sehat walafiat panjang umur jembar rejeki jembar urib jembar awak tambah rejeki tambah tambah bojo doa dari Kiai Agus Ali Masyuri Sampai jumpa